Akun saya dibajak, namanya diganti, emailnya diganti, nomor telepon diganti, gak punya KTP soalnya masih SMP. Please, gimana solusinya? Hai, salam Facebookers! Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas bagaimana cara mengembalikan akun FB yang dibajak tanpa menggunakan KTP. Pengen tau bagaimana caranya? Simak terus! Bagi kamu yang ingin mendapatkan update informasi menarik dan bermanfaat seputar tips dan trik dalam dunia per-Facebookan, jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe sekaligus aktifkan juga lonceng notifikasinya. Karena channel MJC dibuat khusus untuk kamu para Facebookers Indonesia. Oke, jadi video ini merupakan part yang kelima ya. Jadi bagi yang baru mampir atau yang belum melihat part-part sebelumnya, silahkan cek di atas ini ya. Pada video part-part sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengembalikan akun FB yang dibajak, di mana semua data korban sudah diganti. Dan cara tersebut memang harus menggunakan KTP. Walaupun tidak harus KTP ya, bisa menggunakan kartu pelajar ataupun SIM. Ataupun bisa menggunakan tanda pengenal lainnya. Tapi dikarenakan banyak yang komen bahwa, Bang, gimana kalau belum punya KTP? Bang, gimana kalau belum punya kartu pelajar? Dan lain-lain. Nah, untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya akan bahas dan saya akan kasih tahu cara-caranya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke tutorialnya. Oke teman-teman, jadi sebelum masuk ke cara yang pertama, kalian harus memiliki persiapan sebagai berikut. Jadi persiapan yang pertama, pastikan kalian memiliki akun FB baru atau minimal akun FB lain yang bisa diakses. Dengan catatan, nama, dan foto profil akun tersebut sesuai dengan identitas kalian. Kemudian yang kedua, pastikan kalian memiliki email yang belum pernah dikaitkan dengan media sosial manapun. Apabila kalian belum punya email alternatif, kalian bisa membuatnya terlebih dahulu. Jadi persiapan yang saya anjurkan di sini, ialah berguna sebagai media untuk memulihkan akun FB kalian yang dibajak. Oke, setelah ini kita langsung masuk ke tutorial yang pertama. Oke teman-teman, jadi cara yang pertama, silakan kalian buka aplikasi Google Chrome di HP kalian, kemudian kalian masuk di website-nya Facebook. Nah, setelah terbuka, langsung saja kalian scroll ke bawah, kemudian pilih lupa kata Sandi. Setelah itu, silakan kalian klik menu cari berdasarkan email atau nama Anda. Nah, di sini silakan kalian masukkan nama akun Facebook yang ingin kalian pulihkan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memulihkan akun Facebook atas nama Inacop Inacop, yang di mana akun Facebook ini itu tidak terkait dengan email dan juga belum punya KTP atau kartu identitas. Oke, di sini langsung saya masukkan saja namanya. Oke, Inacop Inacop ini. Kemudian langsung saja apabila sudah kalian ketikan, silakan langsung saja klik cari. Nah, di sini sudah terbuka, silakan kalian pilih akun Facebook yang ingin kalian pulihkan. Di sini nanti secara otomatis akan direkomendasikan di urutan yang pertama, silakan langsung di klik saja. Nah, di sini silakan kalian masukkan kata Sandi lama atau yang masih kalian ingat ya. Setelah itu langsung saja scroll ke bawah dan kemudian pilih login. Nah, di sini kalian akan menerima notifikasi bahwa kata Sandi tidak valid ya. Tentu saja kata Sandinya ini sudah diganti oleh si pembajak. Jadi, cara yang pertama ini silakan kalian screenshot tampilan ini. Oke, setelah sudah silakan kalian scroll ke bawah dan pilih coba cara lain. Oke teman-teman, jadi di sini akan muncul seperti ini dan kalian bisa lihat sendiri bahwa akun Facebook ini itu tidak terkait dengan email dan belum punya KTP di sini kasusnya ya. Dan di sini nomor HPnya itu juga sudah diganti. Kemudian, silakan karen scroll ke bawah dan pilih tidak punya akses ke sini lagi. Nah, inilah yang sering dialami oleh beberapa teman-teman yang belum memiliki kartu tanda pengenal atau kartu identitas. Setelah itu, teman-teman akan diarahkan di menu seperti ini yang berarti bahwa pihak Facebook tidak bisa untuk menampilkan formulir pemulihan email seperti video-video yang sudah saya sajikan sebelumnya ya. Nah, dikarenakan konfirmasi email hanya akan muncul apabila akun Facebook kalian itu dikaitkan dengan email. Apabila tidak, nanti akan muncul seperti ini saja. Yang artinya, akun Facebook kalian cuma dikaitkan dengan nomor telepon saja. Setelah sudah, silakan kalian menuju di menu home sini. Dan silakan di sini langsung klik di menu pancarian dan ketikkan kalimat seperti ini. Laporkan Tidak bisa masuk Facebook. Nah, di menu pancarian silakan kalian ketikkan kalimat seperti ini. Kemudian, kalian klik masuk. Setelah terbuka, silakan kalian scroll ke bawah dan pilih opsi yang paling atas. Oke, inilah formulir yang disediakan oleh pihak Facebook untuk melaporkan masalah kalian apabila kalian mengalami tidak bisa login atau tidak bisa masuk ya. Yang di mana akun Facebook kalian itu tidak terkait dengan email dan kalian belum punya kartu tanda pengenal. Di sini, silakan kalian masukkan email yang sudah saya beritahukan di sebelumnya. Persiapkan email dulu atau kalian bisa memasukkan email yang masih bisa kalian akses. Di sini, saya akan memasukkan email saya. Setelah sudah, silakan kalian scroll ke bawah dan kalian harus baca dulu beberapa opsi di sini. Yang pertama, harap berikan uraian terperinci mengenai masalah ini, termasuk Satu, apa yang anda lakukan ketika masalah terjadi? Dua, apa yang anda harapkan untuk terjadi? Tiga, apa yang terjadi sesungguhnya? Jadi, di sini kalian diberikan kolom untuk mendeskripsikan masalah kalian dengan acuan beberapa pertanyaan yang disediakan di atasnya itu ya. Jadi, apabila kalian bingung untuk mendeskripsikan masalah, kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan. Tapi, apabila kalian tetap bingung, saya sudah menyediakan kata-katanya yang bisa kalian ikuti. Jadi, di sini langsung saya tempel saja. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan terlebih dahulu. Kita akan baca bersama-sama. Di sini, kata-kata yang harus teman-teman masukkan adalah seperti ini. Akun Facebook saya dibajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kata sandi saya diganti. Kemudian, saya mencoba untuk memulihkan akun Facebook tersebut menggunakan arahan yang diberikan oleh pihak Facebook. Namun, saya tidak dapat meriset kata sandi dikarenakan akun Facebook tersebut tidak dikaitkan dengan email. Untuk itu, dengan hormat saya meminta pertolongan kepada pihak Facebook untuk dapat mengembalikan akun saya yang dibajak dengan cara mengirimkan kode untuk mengatur ulang kata sandi saya melalui email yang telah saya masukkan. Demikian, terima kasih. Dan bagi teman-teman yang tidak ingin repot-repot untuk mengetik lagi kalimat ini, nanti silakan kalian bisa copy melalui link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya. Kalian bisa copy saja kata-kata ini nanti melalui link yang sudah saya sediakan tersebut. Nanti bisa di-copy saja langsung. Kemudian, kalian langsung saja scroll ke bawah dan pilih di menu screenshot ini. Kalian masukkan screenshot yang kita ambil tadi sebelumnya ya. Kemudian, kita pilih di sini. Kita pilih foto yang tadi. Oke, apabila sudah, langsung saja kalian klik kirim. Oke, nanti akan masuk di menu seperti ini. Dan kemudian nanti akan ada informasi bahwa terima kasih telah menghubungi Facebook. Mungkin kami akan menghubungi Anda jika memerlukan informasi lebih lanjut. Nah, di sini kita hanya perlu menunggu email dari pihak Facebook. Oke, teman-teman. Sebelum kita lanjut, perhatikan lagi formulir pelaporan yang kita lakukan sebelumnya. Nah, di bawahnya itu kan ada notifikasi. Pihak Facebook mengatakan bahwa terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengirimkan laporan. Meskipun kami tidak membalas setiap laporan, kami akan memberi tahu Anda apabila kami memerlukan lebih banyak detail. Nah, pernyataan Facebook yang seperti ini menandakan bahwa pihak Facebook itu sepertinya sudah banyak sekali menerima laporan bahwa akun FB tidak bisa maksud. Jadi, kita harus bersabar ya teman-teman. Kita akan menunggu selama 3-5 hari bahkan juga bisa sampai 1 minggu. Saya juga baru pertama kali ini menemukan cara ini ya. Dan saya menemukan cara ini berdasarkan riset selama 7 hari kurang lebih ya teman-teman. Jadi, apabila teman-teman nantinya beruntung, maka teman-teman akan cepat direspon oleh pihak Facebook. Jadi, nanti apabila dalam kurun waktu 3-5 hari teman-teman sudah menerima emailnya. Di fanspage saya yang berjudul Bengkel Ebi Indonesia telah saya sediakan postingan. Nanti di situ teman-teman bisa mengirimkan fotonya melalui komentar. Dan di sana saya akan kasih tahu cara-cara selanjutnya. Oke, sekian. Selamat mencoba dan semoga beruntung. Gimana? Gampang kan tutorialnya? Apabila kalian masih memiliki pertanyaan atau request seputar tutorial yang pernah saya berikan, jangan ragu untuk berkomentar di bawah atau bisa menghubungi akun media sosial yang sudah saya sedikan di kolom deskripsi. Sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan saya sarankan subscribe bagi yang belum dikarenakan channel MJC dibuat khusus untuk kamu para Facebookers Indonesia. See you next time and Salam Facebookers!